selamat datang kembali di resep mama masak di video resep kali ini saya akan membuat bola-bola ubi rambutan rasanya enak, renyah, gurih dan gampang banget dibuatnya sekarang mari kita buat bersama-sama langkah pertama kupas ubinya sampai bersih disini saya menggunakan ubi ungu sekitar 150 gram kemudian potong kecil-kecil atau potong dadu setelahnya baru dicuci sampai bersih langkah selanjutnya siapkan panci kukusan kemudian masukkan ubi ungunya lalu kukus sampai sekitar 30 menit bisa dikukus sampai melondot supaya lebih mudah ketika menghaluskannya nanti tusuk menggunakan garpu untuk memastikan sudah empuk atau belum kemudian masukkan ke dalam wadah besar lalu hancurkan haluskan menggunakan food maker usahakan dihaluskan sampai benar-benar halus dan hasilnya akan menjadi seperti ini langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir tambahkan setengah sendok teh garam masukkan 150 gram tepung tapioca 1 sendok teh baking powder lalu aduk sampai membentuk adonan seperti ini langkah selanjutnya potong kecil-kecil 100 gram keju untuk dijadikan isiannya dan setelah semua bahan-bahannya sudah siap mari kita buat bola-bola ubi rambutan siapkan loyang besar kemudian ambil sedikit adonan pipihkan tambahkan keju di dalamnya lalu bulatkan menyerupai cilok dan hasilnya akan menjadi seperti ini lalu ulangi hal yang sama sampai adonan semuanya habis ya setelah semua adonan sudah dibentuk maka hasilnya akan menjadi seperti ini langkah selanjutnya persiapkan adonan lem perkat berasal dari sedikit tepung teriku sedikit air lalu dilarutkan sampai tidak begitu kental dan juga tidak begitu encer kemudian ambil pangsit segi 4 belah menjadi 4 bagian lalu diiris memanjang seperti ini kalian boleh menggunakan pangsit ukuran besar atau pangsit ukuran kecil seperti di video yang penting hasil potongannya nanti tidak terlalu kepanjangan ya supaya mudah dibentuk dan hasil potongan pangsitnya menjadi seperti ini langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam lem perkat kemudian masukkan ke taburan potongan pangsit lalu bentuk serapi mungkin sampai bulat-bulat seperti ini ulangi hal yang sama sampai semua adonannya habis ya bola-bola ubi rambutan ini jika dijadikan ide jualan insya Allah laris manis dan untung banyak bayangkan saja hanya dari 3 bahan menjadi makanan yang seenak ini dan semewah ini dan tekstur luarnya menjadi keriting atau berambut seperti ini jika semua adonan sudah dilumuri dengan potongan pangsit maka hasilnya akan menjadi seperti ini kalian bisa menjadikannya stock frozen food ya dengan dimasukkan kotak tin wall lalu disimpan di freezer supaya awet lebih lama langkah selanjutnya panaskan minyak sampai benar-benar panas jika sudah panas ubah ukuran api kompornya menjadi ukuran paling kecil lalu masukkan adonan bola-bola ubi rambutan masukkan semua sampai sekiranya tercelup minyak goreng ya jika semua adonan sudah masuk lalu goreng menggunakan ukuran api kompor sedang terus dibolak-balik seperti ini ya supaya tidak mudah cepat gosong dan jika sudah kecoklatan seperti ini kecilkan ukuran api kompornya lalu angkat dan tiriskan jika ingin langsung dikonsumsi goreng semua adonan sampai selesai atau bisa kalian stock di freezer dan akan awet sekitar 2 mingguan dan jika semua adonan sudah digoreng maka hasilnya akan menjadi seperti ini untuk kemasan penjualannya bisa kalian masukkan di kotak tinual kecil seperti ini di kotak mika, sterofoam ataupun yang lainnya atau bisa kalian tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini ya lalu dimasukkan ke kotak mika dan diberi topping di atasnya di kotak mika ini saya isi 3 tusukan bola-bola ubi rambutan kemudian saya beri topping di atasnya coklat glazed rasa green tea dan juga rasa tiramisu kalian wajib beri cook ya dan wajib kalian jadikan ide jualan ini enak banget apalagi dikonsumsi di saat masih hangat dan masih crispy-crispinya perpaduan rasa antara manis gurih, renyah, crispy ini enak banget kalian wajib coba di rumah ya dan bagian tengahnya seperti ini jika masih panas kejunya akan lumer dan pangsitnya ini garing, crispy, kriuk, renyah enak banget selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai dukung channel kami dengan cara klik subscribe like dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati